Assalamualaikum, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus selamat malam Kembali kita berjumpa lagi di dalam perenungan tengah minggu Dan malam hari ini saya ingin membagikan satu buah tema Yaitu jangan pernah berhenti untuk berharap Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Masmur 12 ayat yang ke-7 Demikian firman Tuhan Janji Tuhan adalah janji yang murni Bagaikan perak yang teruji Tujuh kali dimurnikan Dalam dapur peleburan di tanah Sudah-sudara Ketika saya membaca kumpulan ilustrasi khutbah Ada satu buah cerita Digambarkan disana ada seekor keledah yang Tidak sengaja dia terperosok ke dalam lubang Dan dia tidak bisa keluar dari lubang tersebut Lalu apa yang dialami oleh keledah tersebut Dia sangat berharap bahwa ada Yang bisa melihat dia Kemudian bisa menolong dia Sudah-sudah Dan kemudian ada orang yang sedang menyekok tanah Kemudian memasukkan tanah ke dalam lubang tersebut Tanpa dia melihat Bahwa ada seekor keledah yang sedang terperosok Jatuh ke dalam lubang yang dalam itu Dan pada akhirnya Si keledah itu berpikir Saya mengharapkan ada yang bisa menolong saya Tapi justru kenapa malah ada orang Aku sudah jatuh Tapi dia malah ingin menguburku hidup-hidup Sepertinya orang ini ingin sekali membunuhku Cepat Lalu kemudian saudara yang kasih dia dalam Tuhan Tanpa dia sadari Karena dia begitu panik Dia begitu takut Akhirnya dia menggerakkan seluruh kakinya Untuk menimpun tanah Yang masuk tadi Dia injakkan tanah itu Dan tanpa dia sadari Akhirnya dia bisa naik sedikit demi sedikit Dan bisa keluar dari lubang tersebut Karena tanah yang dibuang oleh orang tadi Ke dalam lubang itu Akhirnya dia bisa menginjakan kakinya Dan naik Keluar dari lubang tersebut Ya bapak ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Kita Yesus Kristus Berharap kepada Tuhan itu Harus kita lakukan Sebab berpengharapan kepada Tuhan Adalah cara yang terbaik Untuk membentuk pikiran positif Dalam hidup kita Kenapa demikian Karena saat kita berharap kepada Tuhan Kita akan membuang semua kekhawatiran kita Bahkan roh kudus Dia akan bekerja di hati kita Dengan menaruh damai Sejahtera Sekalipun Masalah yang sedang kita hadapi Begitu hebatnya Dengan demikian saudara Berpegang pada pengharapan itu sama Seperti berpegang pada sebuah sawu yang akan menonong kita Melewati badai saudara-saudara Badai hidup kita Badai kekecewaan kita Badai kekhawatiran kita Rasa sakit kita Dan bahkan berbagai kesulitan yang kita alami Dan kalau kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Maka aminkan Kita akan dapat melangkah keluar dari beban terberat sekalipun dalam kehidupan kita Sudah-sudaranya kasih dalam Tuhan Apa janji Tuhan yang saat ini Kita nantikan bersama Mungkin hidup kita sebagai orang percaya sedang menantikan pemulihan Dari Tuhan Kita sedang menantikan pemulihan keharmonisan dalam keluarga kita Mungkin kita saat ini sedang menantikan pemulihan ekonomi kita Mungkin saat ini kita sedang menantikan pemulihan kesehatan Atau bahkan bersama-sama kita sedang menantikan pemulihan kondisi saat ini Tentu saudara yang kasih di dalam Tuhan Saudara dan saya Kita bersama-sama sedang berharap Supaya pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu Dan kita bersama-sama bisa kembali Merasakan suasana Yang baik Kita bisa bersama-sama kembali berkumpul Bertatap muka Di dalam ibadah kita Di dalam aktivitas kita Dan itulah yang menjadi harapan kita bersama saudara Tapi ibu saudara Sebagaimana Daud juga Dia menggambarkan janji Tuhan itu seperti apa Seperti perak yang murni Di dalam Masmur 12 ayat yang tujuh yang kita baca bersama tadi saudara Daud menjelaskan Bahwa janji Tuhan Itu seperti sebuah perak yang murni Perak yang biasanya dilebur dalam dapur perapian yang sangat-sangat panas saudara Agar dapat menghasilkan yang baik Yang murni saudara-saudara Dan Daud juga dia melukiskan bahwa janji Tuhan itu begitu sempurna Dan teruji lewat tujuh kali pemurnian hidup saudara Dan Daud Dia ingin menjelaskan Bahwa janji Tuhan Itu tidak ada yang diisi dengan kebohongan Janji Tuhan tidak ada yang hanya sekedar mudah-mudahan Tidak ada saudara Tapi janji Tuhan adalah ya dan amin Semua janji Tuhan mengandung kebenaran dan kepastian saudara-saudara Saat Daud menuliskan Masmur ini sudah dikasih di dalam Tuhan Ia tengah berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan Dia sedang dalam bahaya besar saudara Tapi lihatlah Betapa Daud memiliki keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong dia Sesungguhnya saudara Pengharapan itu tidak cukup hanya sekedar dengan kesetiaan saja Tetapi juga diperlukan iman kita saudara Pengharapan tanpa kesetiaan tidaklah sempurna Demikian juga Kesetiaan tanpa iman Tidaklah sempurna Seperti seekor keledai di dalam cerita tadi saudara Dalam melihat tindakan orang Yang hendak menolongnya Dia tidak pernah berpikir bahwa ternyata Apa yang dia khawatirkan Apa yang dia cemaskan Justru ternyata Itu menjadi pertolongannya saudara Dan disinilah Bersama-sama saudara dan saya Kita ditutup untuk bisa jeli Untuk bisa pekah saudara-saudara Dalam melihat pengharapan akan pertolongan Tuhan buat kita Kita harus bisa jeli Dalam melihat pengharapan akan pemulihan kita Akan keselamatan kita Dan hidup yang kekal Yang Tuhan mau berikan buat kita Mari Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Kita berpegang pada pengharapan di dalam Tuhan Kita lakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kita Kita terus berdoa kepada Tuhan Bahwa pengharapan yang sungguh-sungguh Tidak akan pernah mengecewakan kita Kira Tuhan terus menolong kita Tuhan terus menguatkan kita Tuhan terus membimbing kita Sehingga kita dimampukan Untuk menjadi pribadi Yang sungguh-sungguh mau taat Dan setia Kepadanya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!